7.2.12 menimbang Dengan adanya ketidaksesuaian perolehan suara pada 6 TPS tersebut Majlis Pemeriksa menilai terlapor sudah seharusnya menerima keberatan saksi dari Partai Demokrat dan melakukan pembetulan seketika 7.2.13 menimbang Terhadap perbuatan terlapor yang tidak menerima keberatan saksi Partai Demokrat dan tidak melakukan pembetulan pada saat rekapitulasi hasil penghitung suara tingkat nasional Majlis berpendapat, tindakan terlapor telah melanggar ketentuan Pasal 91 Ayat 3 Peraturan KPU No. 5 Tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan pengetapan hasil pemilihan umum 7.2.14 menimbang Terhadap fakta ketidaksesuaian perolehan suara 6 TPS bagaimana dimaksud pada angka 7.2.10 Maka secara hukum harus dilakukan perbaikan administrasi Namun Majlis berpendapat perbaikan tersebut berpotensi akan mengubah hasil perolehan suara Mengingat Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan umum Peraturan Badan Penguas Pemilihan Umum No. 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum Dan Peraturan Badan Penguas Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2022 Tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu Memutuskan Menyatakan telapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang melanggar Tata cara, prosedur, dan mekanisme pada pelaksanaan dekaptulasi Hasil penghidangan perolehan suara tingkat nasional Dua, memberikan teguran kepada telapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Terima kasih telah menonton!